Salah satu cara agar kita bisa mendapatkan YouTube yang cukup banyak orang yang nonton adalah dengan memahami sebetulnya gimana cara kerja YouTube itu sendiri. Dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar tentang pemasaran melalui media sosial. Dan so dengan topik kita tadi di depan, hari ini kita akan belajar tentang sebetulnya gimana sih algoritma YouTube bekerja. Sehingga kita bisa memahami sebetulnya saat kita upload di YouTube itu gimana biar postingan kita itu bisa lebih banyak yang nonton secara... Ya, kita harus memahami juga gitu ya indikator apa sih sebenarnya dipakai mesin YouTube agar video kita bisa lebih banyak orang yang nonton. Dan untuk itu, saya sebenarnya pengen share dulu gitu ya tentang cara kerjanya seperti apa. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya dari analitik dimana ini adalah indikator yang boleh saya bilang sering tentu penting buat kita pakai gitu ya. Dimana dalam analitik saat kita bangun channel di YouTube itu ada beberapa tab yang kita bisa perhatikan dan tentunya ini adalah dasar dimana YouTube menggunakan mesinnya untuk bisa mengoptimize video-video kita. Dan kalau kita perhatikan ada beberapa tab gitu ya, salah satunya adalah reach, overview, ada reach gitu ya, ada engagement, audience, revenue, dan research. Ini kayaknya feature yang baru banget. Tapi kalau kita perhatikan dari aspek reach yang saya halit merah itu adalah namanya CTR atau impression click-through reach. Dimana inilah indikator berapa banyak sih dari video kita yang dilihat sama orang, kemudian itu benar-benar ditonton sama orang, diffuse. Berarti dalam fase ini adalah muncul, dicari atau muncul sekitar 1,1 juta kali gitu ya, kemudian ada 94 ribu yang lihat, which is angkanya 6%. CTR ini terjadi. Artinya seberapa menarik video kita saat itu dimunculkan oleh si mesin YouTube itu sendiri menjadi indikator. Apakah kemudian YouTube kita atau video kita itu layak didistribusikan atau naik rankingnya pada kata kunci tertentu. Hal ini juga yang mungkin teman-teman juga pernah browsing mungkin ya tentang sentimen atau metrik apa yang juga diukur dari YouTube adalah engagement. Dimana kalau kita perhatikan dalam tab engagement, selain dari watch time atau jumlah berapa lama mereka menonton video kita, ada juga indikator namanya average view duration. Artinya berapa lama sih rata-rata orang menonton video atau di dalam video-video dalam channel kita. Dalam kasus ini tentunya gitu ya, YouTube pengen semakin lama seseorang menonton atau menonton sebuah video atau bertahan lama di platformnya dia, tentu akan menjadikan kontribusi, apa namanya, jangkauan dari video kita akan jauh lebih tinggi ketimbang yang average duration-nya relatif rendah. Artinya sekali lagi, YouTube pengen semaksimal mungkin setiap konten yang dibuat oleh para creator, itu bisa membuat orang lebih suka dengan YouTube sendiri sehingga dia bertahan lebih lama di YouTube itu sendiri. Dimana semakin lama orang menonton YouTube gitu ya, tentunya semakin banyak juga slot iklan yang ditonton sama mereka, dimana itu adalah penghasilan dari si YouTube itu sendiri. Nah, hal ini juga menjadi sebuah indikator yang nanti kita bisa lihat juga di bagian analytics, dimana ini disebut dengan YouTube funnel, teman-teman. Dimana YouTube funnel itu menyebutkan bahwa pada umumnya, basis utama si YouTube akan mendistribusikan video kita, itu pada kata kunci-kata kunci tentu, entah itu dari searchers, entah itu dari suggested sebagai distribusi utama dari si YouTube. Tetapi yang menarik adalah kita bisa melihat bahwa dari impression ini, kemudian dia akan turun ke views dari impression. Artinya, dari impresi ditayangkan, berapa banyak sih yang kemudian nonton. Nah, dalam kasus ini kan 6% dan terjadi ada 68 ribu orang yang menonton dari 1.1 juta impression yang terjadi dalam waktu kurang lebih 200 harian gitu ya. Nah, tentu ini akan bermacam-macam, tentunya tergantung dari Anda melakukan analisa itu sendiri. Tetapi ada juga yang menarik adalah turunan dari view impression adalah watch time dalam jumlah hours atau dalam jumlah jam, dan berapa rata-ratanya juga ada. Dimana ini menjadi sebuah indikator yang kita bisa cermati sama-sama bahwa ya ini menjadi sebuah hal yang dijadikan YouTube sebagai indikator besar dalam distribusi penentuan apakah video kita tuh layak buat dimunculkan di kata kunci, di ranking, ataupun di suggest ke channel-channel yang lain. Poinnya kayak gitu. Nah, kemudian kita juga lihat dalam part ini ya, di dalam video detail analytics juga sama. Hal yang saya perbeda ditemukan gitu ya dalam video, jadi ini namanya adalah advanced analytics teman-teman. Jadi dimana dia menampilkan data-data yang lebih lengkap lagi dari entah itu channel, entah itu dari video per video gitu ya. Tapi di kasus ini saya coba melihat dari indikator videonya. Dan metric yang dipakai sekali lagi juga sama teman-teman. Metric selain dari jumlah yang berapa yang nonton, watch time atau jumlah total nonton, itu juga relatif penting buat dimunculkan. Dan yang saya kotakin merah, itu teman-teman bisa perhatikan bahwa average view duration, jadi rata-rata tingkat berapa lama orang nonton atau betah di video ini, itu juga menjadi indikator besar gitu ya. Plus juga namanya CTR. Nah, sekali lagi, mungkin kalau teman-teman pengen bertanya gitu ya, kira-kira berarti indikator utamanya apa dong? Kalau boleh saya share ke teman-teman, berarti kalau dari dua, pertama dari yang namanya impression click-through rate atau CTR dari video, maka peranan yang namanya YouTube thumbnail itu jadi sebuah hal yang krusial. Artinya misalnya saat kita meranking, kita ngejar ya di kata kunci tertentu video itu, maka berapa besar rasio kita diklik dibandingkan orang lain, which is ya CTR itu sendiri. Berarti thumbnail menjadi hal yang krusial. Kemudian yang kedua adalah average view duration. Jadi average view duration itu ditentukan dari seperti apa susunan atau kerangka dari YouTube kita. Misalnya dengan adanya intro, dengan adanya hook, sehingga orang yang tertarik beneran nonton, nah yang nonton beneran betah gitu ya. Jadi nggak sekedar cuma kita menarik orang buat buka atau klik saja untuk meningkatkan CTR-nya, tapi berapa lama orang betah nonton video YouTube kita menjadi penentu juga apakah video ini layak untuk didistribusikan ke lebih banyak orang atau nggak. Jadi sekali lagi, dua indikator itu yang saya perhatikan sebagai dasar cara kerja si algoritma YouTube, mendistribusikan apakah video kita itu layak atau eksis nggak sih di YouTube itu sendiri dengan cara memperhatikan apakah orang beneran betah nonton video kita atau nggak. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi ya, itu indikator yang bisa mungkin teman-teman saya bagikan dalam topik kali ini. Saya yakin ada ratusan gitu ya, bahkan saya nggak tahu mungkin ribuan gitu ya, metrik yang dipakai oleh YouTube, tapi setidaknya berdasarkan data yang kita bisa dapatkan, minimal dua indikator tadi yang bisa teman-teman cermatin bersama dan ada kronologis buktinya minimal sehingga kita bisa dapat bayangan bahwa oh ternyata YouTube itu melihat metrik itu sebagai tolak ukurnya. Dan kurang lebih, itu isi dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan pastikan jangan lupa untuk subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya gitu ya, seputar tentang sosial media marketing lainnya. Dan kalau memang Anda punya saran, tips, atau ideas apapun itu, feel free buat komen di bawah gitu ya, agar kita bisa tahu juga seperti apa respon dari Anda, atau ada yang mau diskusikan, atau mungkin Anda juga pengen request topik-topik tertentu yang perlu kita bahas sama-sama. Dan kurang lebih, itu dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain.